Hari yang indah, Kiki dan Kueki pergi ke taman untuk piknik bersama. Kiki, aku membawa jus stroberi dan puding bambu favoritmu. Luar biasa, aku membawa roti dan ikan bakar. Ayo kita makan bersama-sama. Bantu mereka meletakkan berbagai makanan di atas alas piknik. Kue, ikan bakar, puding bambu, roti, apel. Wow, itu terlihat lozat. Saat Kiki dan Kueki hendak memulai piknik, tiba-tiba terdengar suara petir. Ah, Kiki, hari ini tiba-tiba menjadi gelap. Akankah hujan turun? Sedura setelah Kueki selesai berbicara, hujan mulai turun. Kueki, ayo berkemas dan berlindung dari hujan di pavilion. Ayo, ayo. Akhirnya hujan. Mereka harus berlari ke pavilion. Nah, ayo bantu mereka. Geser untuk membuat Kiki dan Kueki berlari. Kueki dan Kueki telah sampai di pavilion. Saat ini... Ah, hujan telah berhenti. Kiki dan Kueki menatap ke langit dan melihat matahari terbit dan sebuah pelangi besar tergantung di langit. Kueki, tahukah kamu kenapa ada pelangi setelah hujan? Aku kira pelangi dilukis oleh peri. Perhatikanlah baik-baik. Dimanakah peri? Kueki paling menyukai peri. Peri itu memiliki sebuah tongkat ajaib dengan berbagai warna. Dia pasti telah membuat pelangi. Kiki menggelengkan kepalanya. Itu salah. Saya mengerti. Itu pasti ulah kucing kecil itu. Lihatlah dan temukan. Dimanakah alat menggambar kucing kecil itu? Sahabat Kueki, kucing kecil adalah seorang pelukis yang baik dan dia suka melukis pelangi besar. Pasti dia yang diam-diam melukis pelangi di langit. Kiki menggelengkan kepalanya lagi. Itu juga tidak benar. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang melukis pelangi? Hubungkan mereka dan lihat siapakah yang melukis pelangi. Matahari Rintik Hujan Sebuah pelangi muncul di langit karena sinar matahari dan tetesan hujan. Ada banyak warna di bawah sinar matahari. Datang dan lihatlah warna apa yang ada di bawah sinar matahari. Saat sinar matahari menyinari daun, kita melihat warna hijau. Saat sinar matahari menyinari bunga, kita melihat warna merah. Saat sinar matahari menyinari jeruk, kita melihat warna jingga. Bukan itu saja, sinar matahari menyinari berbagai benda dan membuat kita melihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bukankah itu warna pelangi? Kamu benar. Tetapi, jika sinar matahari memiliki begitu banyak warna di dalamnya, mengapa biasanya aku tidak dapat melihatnya? Karena ketika semua warna ini dicampur, warnanya menjadi putih. Lalu, bagaimana mereka bisa dipisahkan? Kiki memutuskan untuk membantu Kweki menemukan jawabannya. Lihatlah apa yang ada di tangannya. Ternyata sebuah botol penyiram tanaman. Kweki, ayo lakukan sebuah percobaan dan kamu akan memahaminya. Hore, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nyalakan keran untuk mengisi botol penyiram dengan air. Itu diisi dengan air. Sekarang matikan keran. Kencangkan ujung semprotan. Nah, semprotkan air di bawah sinar matahari. Lihatlah, sesuatu yang ajaib terjadi. Sinar matahari menyinari tetesan air dan membentuk sebuah pelangi kecil. Eksperimen selesai. Semprotkan air dengan sebuah botol penyiram air di bawah sinar matahari, membuat sebuah pelangi muncul. Wow, mengapa sebuah pelangi muncul saat sinar matahari menyinari tetesan air kecil? Ini mudah. Ayo kita lihat. Setelah hujan, ada banyak tetesan air hujan di udara. Saat sinar matahari masuk ke tetesan hujan, itu menyebabkan refleksi dan pembiasan. Apakah itu refleksi dan pembiasan? Ayo kita cari tahu. Sinar matahari memasuki tetesan air, dan warna berbeda di sinar matahari berubah arah dan menyebar. Jadi, kita melihat tujuh warna. Dan akhirnya, membentuk pelangi yang kita lihat. Oh, jadi begitu. Baiklah, biarkan aku mengujimu. Apakah yang membuat pelangi muncul? Matahari dan... Rintik hujan. Apakah warna-warna pelangi? Rah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika sinar matahari menyinari tetesan air, ia dibiaskan dan dipantulkan dan menciptakan pelangi. Semuanya benar. Nah, nah, apakah kamu tahu mengapa pelangi muncul setelah hujan? Pilihlah kertas yang kamu suka dan lukis sebuah pelangi. Ketuk pada kuas. Pilihlah sebuah warna. Geser jarimu untuk mewarnai. Sekarang, ayo kita melukis. Seperti apakah bentuk sebuah pelangi? Ayo melukis sebuah pelangi. Kerja bagus. Cobalah dengan kuasmu sendiri.